Menjadi jiwa yang tenang dan tenuh dalam hati kita Sehingga tidak adanya ujaran kebencian Yang suka mencelah kepada orang lain Kita jaga sifat kita Kita jaga tutur kata perilaku Sehingga insya Allah akan menciptakan kedamaian Mengenai masalah tolong-menolong Ketika kita menolong orang lain dengan penuh niat dan kebaikan Tidak mengharapkan hal-hal yang lain Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan Ketika kita berlomba-lomba untuk kebaikan Sebagaimana cuplikan ayat terakhir dijelaskan dalam surah Al-Ma'id ayat 2 Bertolong-menolonglah kalian antara satu dengan yang lainnya Tentang kebaikan dan ketakwa Namun jangan kalian tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya Untuk perbuatan rusa dan permesuhan Bertakwalah Wattakullaha innallaha syadidulaiqam Bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat berat siksa